Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya masih pengumuman bahwa grup STS akan ngadain kelas swing pendek lagi Nah ini terbatas untuk 10 orang aja, jadi bagi teman-teman yang pengen ikutan cepet-cepet aja kontak saya guys Nah ini akan diadakan tanggal 17 Desember, yaitu hari Minggu pagi jam 8 sampai jam 12 Nah ini teman-teman akan dapet rumus-rumus swing ini, yaitu Sugiono, Sugiono 2, Sugiono Mini dan bonus yaitu Screener saham murah, ini contoh-contoh screener saham Sugiono nya atau buat swing nya, yaitu PTBA kita udah muncul di 2390 Disini ada KLB Pharma teman-teman ya muncul di 1600 dan Sarotoga muncul di 1480 Nah teman-teman bisa lihat harganya sekarang berapa Dan bagi teman-teman yang pengen lihat videonya secara full, lihat video di atas yang dipin teman-teman ya Nah ini adalah contoh screener saham murahnya teman-teman, nah ini di update setiap 3 bulan sekali Karena ada list laporan keuangan terbaru Nah teman-teman kalau udah punya rumusnya, teman-teman akan selalu dapet list saham-saham murah yang ada di bursa kita setiap 1 kuartal sekali Dan satu lagi, teman-teman akan dapet bonus juga, yaitu cara ngitung harga wajar Rumus cara ngitung harga wajar dan cara makinnya akan dijelaskan semua di kelas STS nanti tanggal 17 Desember Nah contoh ini, kita ngitung BRI, ternyata BRI punya harga wajar di 7.000 Oke guys ya, langsung tanya-tanya aja saya, kontak anda di deskripsi atau di video ini Tanya-tanya dulu aja baru memutuskan untuk gabung atau enggak Dan satu lagi, bahwa kelas ini hanya terbatas untuk 10 orangan aja teman-teman Jadi buru-buru cepat, kalau misalnya udah full kuota ya kita akan close Oke kita lanjut ke videonya teman-teman Sebelum Mas Bro, yang kita di Fajar Deli Dan kali ini kita akan bahas rekomen netizen Yaitu suruh Bang bahas dong saham Medco, harga wajarnya berapa dan kira-kira gimana Nah kita kan udah sering nih bahas tentang harga wajar Bagi teman-teman yang istilahnya mau dapet rumus harga wajarnya dan cara pakenya Teman-teman bisa ngikutin kelas nanti di tanggal 17 Desember nih, seminggu lagi nih Karena terbatas banget buat 10 orangan aja Jadi teman-teman akan belajar dan mendapatkan rumus cara ngitung harga wajar Oke kita akan hitung aja kira-kira berapa harga wajar saham Medco Medco ini saham minyak teman-teman ya Saham minyak dan disini kalau kita lihat Medco sepertinya ya udah di support Kalau kita lihat disini teman-teman menurut pembahasan kita Medco yang dulu Saya udah pernah bikin Medco ini bentuk double top ya Nah disini kita lihat double top dan apa namanya Dia bentuk neckline Nah ini udah turun sampai neckline Nah ini kemarin di hari kemis tanggal 7 Desember itu nyentuh neckline Dan di apa namanya di tanggal 8 Desember atau hari Jumat dia mantul naik Nah kira-kira berapa harga wajar saat ini dari Medco dan arah dari Medco ini mau kemana Ya guys ya kita hitung bareng-bareng teman-teman Nah kita hitung dulu aja kira-kira harga wajarnya berapa biar kita bisa bikin plan ke depannya tentunya Nah kita masuk ke sini Medco kita masukin dulu ya pakai profit ya Disini kita lihat profit lama yaitu sampai kuartal 4 2022 Kalau kita lihat disini teman-teman profit Medco itu di tahun 2022 sampai kuartal 4 itu 8 triliun 8,3 triliun kita masukin aja 8351 ya Oke Nah terus untuk profit barunya yaitu perkiraan sampai akhir 2023 itu adalah 5 triliun 5017 ya Nah ini memang apa namanya profit Medco ini turun Kenapa? Karena memang harga minyak dunia ini di apa namanya akhir tahun 2023 ya Dari pertengahan tahun itu memang drop Nggak kayak waktu 2022 waktu perang Ukraina ya guys ya Awal tahun 2023 dan akhir tahun 2022 ya Waktu perang Ukraina itu Yang memang harga minyaknya itu melambung Makanya profit Medco di tahun 2022 itu memang tinggi Nah oke kita masukin harga bukunya teman-teman Nah ini harga buku Medco adalah 1,270 ya Kita masukin 1,270 ini adalah harga buku Medco saat ini Ya terus untuk PBV annual disini 0,83 Nah kalau kita lihat dari PBV nya ini Medco ini dijual PBV di bawah 1 ya untuk saat ini ya Udah mulai kelihatan menarik lah Nah untuk harga saat ini adalah 10,50 Kita lihat Untuk ROE annual disini adalah 15,72 Jadi masih istilahnya punya ROE yang lumayan gede Walaupun profitnya itu turun lumayan dalam ya Ini turunnya mungkin guys ya Sekitaran 40, 30 sampai 40 persen turunnya Oke kita lihat berapa harga wajar dari Medco teman-teman Cebret Nah ternyata ini guys ini adalah harga wajar Medco Jadi Medco itu punya harga wajar di 14,426 Dengan PBV 1,1 kali Wow mantap ya Jadi harga wajar Medco ternyata di 1,400 Disini teman-teman ternyata harga wajar Medco Nah berarti kalau kita lihat dari historisnya Medco Ya harga wajarnya itu Harga wajarnya itu dijadikan sebagai resistant Ya resistant Jadi kalau mas pro itu beli Medco Itu belilah di bawah harga wajar agak jauh Nah itu nanti kalau udah mendekati harga wajar Nah itu saatnya sell Nah contohnya disini teman-teman Ini historis aja Kita akan baca historis Ternyata harga wajar Medco itu jadi resistant Contohnya di waktu di tahun awal tahun 2023 Ini sempat nyentok harga wajar Lihat disini Teman-teman lihat Ini bener-bener mantul di harga wajar terus turunnya Cebret Mantul di harga wajar Drop Nah ini juga sama Di harga wajar sempat tembus Tapi drop lagi Nah ini udah mau mantul Nah kan Udah kelihatan disini udah mau mantul Nah kalau teman-teman itu koleksi Medco Misalnya Di 900an atau di 1000 gitu ya Beli Nah saat mendekati ke harga wajar Atau 1400 Nah teman-teman udah mulai siap-siap sell Jangan sampai Kayak gini ya Misalnya mas pro ngambil disini nih Misalnya kemarin Terus naik lumayan tinggi Eh di-diamin aja balik lagi ke modal Kan sayang banget ya udah nunggu lama-lama Eh cuman ke modal doang Nah di area sellnya ya di sekitaran 1400 Nah coba kita lihat dari Medco disini teman-teman Untuk proyeksi Medco Ini saya kira nanti di tahun 2023 ini akan bagus Karena namanya minyak itu kan semakin langka Dan harganya pasti suatu saat akan melonjak lagi Jadi ya oke-oke aja kalau teman-teman itu mau nyimpen saham Medco agak jangka panjang gitu ya Kita lihat Medco disini Nah disini subscribe Nah kita lihat siapa yang kemarin ambil Yes Si Medco Nah disini ada BK Jadi asingnya masuk nih Kemungkinan Medco ini memang masuk ke rekomendasi trading hari Senin teman-teman Nanti kita bahas lagi ya Untuk khusus Medco ya di trading hari Senin Tapi kalau trading kan caranya kan kenaikannya nggak terlalu banyak ya kita ngambilnya Tapi kalau mau swing atau investasi ya target Medco ya di harga wajar ya itu di sekitaran 1400 lah Itu target dari Medco Energy teman-teman Nah gimana guys ya Tertarik untuk ngitung-ngitung harga wajar Nah teman-teman bisa ngikutin kelas nanti di tanggal 17 Desember hari Minggu Untuk belajar tentang cara ngitung harga wajar dan mendapatkan rumusnya Selain juga kita bahas saham-saham swing yang menarik Dengan rumus Sugiyono yang udah kita bahas di awal video teman-teman Oke mungkin itu aja masih hari-hati-hati untuk like dan subscribe Sampai ketemu di video Sub indo by broth3rmax